Tadi juga Mas Yusak, saya senang dengerin Mas Yusak tadi menyampaikan banyak hal yang menurut saya teorinya memang benar. Tetapi yang lupa kadang-kadang kalau kita bicara soal partai politik dan soal elektoral dan pemilih, ada karakter-karakter khusus di apartai politik itu punya karakter. Partai politiknya punya karakter, pemilihnya pun punya karakter yang khusus. Jadi nggak bisa dianggap begitu seperti semuanya dipukul rata. Ada beberapa partai mungkin bisa dipukul rata. Tapi kartai-partai khusus yang punya ideologi begitu kuat, karakter pemilihnya juga berbeda seperti PDI Perjuangan, bisa dijalankan partai kadang sejahtera misalnya. Ini kan hal-hal yang dua partai yang memang nggak bisa segitu gampangnya pemilihnya berpindah-pindah.